Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya hadir Andi Wahyu di SSN Guru Mata Pelajaran Seni Rupa SMA Negeri Satu Bukateja Saya akan menyampaikan materi seni rupa Yaitu cabang-cabang seni rupa Beberapa pertemuan di awal Dulu kita menyampaikan tentang apa sih itu seni rupa Nah, kali ini kita akan menyampaikan cabang-cabangnya di dalam karya seni rupa Saya akan mengulas sedikit lagi tentang apa itu seni rupa Ya, seni rupa adalah karya seni yang bersifat kasat mata Artinya karya seni yang dapat dilihat dan dirabah Seni rupa dalam bahasa asing disebut juga visual art Karya seni hadir merupakan ekspresi yang diungkapkan secara visual dan terwujud nyata Jadi ada rupa nyata Kemudian di era modern seni rupa dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu seni murni dan seni rupa terapan Ditinjau dari matra atau ukuran Seni rupa dibagi dua Yaitu dui matra dan tri matra Untuk dui matra Ini memiliki pengertian Dui itu dua Matra itu ukuran Atau dimensi Yang berarti dui matra adalah karya seni rupa yang memiliki dua ukuran Yaitu ukuran panjang kali lebar saja Sifatnya ini hanya bisa dilihat dari satu arah saja Kemudian Jenis Yang kedua yaitu tri matra Tri itu tiga, matra itu ukuran Berarti memiliki tiga ukuran Yaitu ukuran panjang kali lebar kali tinggi Atau volume atau isi Bersifat Bisa dilihat dari berbagai arah Kemudian Ditinjau dari fungsinya Ini dibagi dua lagi Yaitu Kelompok seni rupa murni Atau fine art Yang berarti memiliki Karya seni yang Hanya mengedepankan aspek indahan saja Atau estetika saja Kemudian Kelompok yang kedua Yaitu Kelompok seni rupa terapan Atau complete art Yaitu karya seni yang memiliki Dua Aspek nilai Yaitu nilai keindahan Dan nilai fungsi kegunaan Nah kita akan saksikan Untuk cabang-cabang seni rupanya Yang seni rupa Ini dibagi dua Yaitu Seni murni Dan seni terapan Seni murni Tadi sudah saya sampaikan Karya seni yang Hanya memiliki nilai Aspek keindahan saja Yaitu Seni lukis Seni patung Seni grafis Keramik seni Dan terakhir Keria seni Kemudian untuk Seni rupa terapan Dibagi menjadi dua Kelompok Yaitu Kelompok desain Dan kelompok Keria Untuk Kelompok desain Ini ada Desain produk Atau desain industri Kemudian Desain interior Kemudian Desain komunikasi visual Atau yang biasa disebut sekarang Desain grafis Atau multimedia Dan desain arsitektur Kemudian untuk Karya Atau mungkin Lebih Dikenal dengan Sebutan Seni kerajinan Ini dibagi Berdasarkan Bahan Ada Tekstil Batik Teknik ikat Teknik celup Tekstil tenun Kemudian Berdasarkan dari Bahan kayu Kulit Logam Keramik Kemudian Kria yang ketiga adalah Kria Anyaman Rotan Bambu Dan Mungkin Akar-akaran Kulit kayu Serat Dan sebagainya Nah ini Cabang seni rupa Ada dua kelompok besar Yaitu Seni murni Dan seni Terapan Seni rupa murni Ini lebih Menghususkan pada Proses penciptaan Karya seni Yang dilandasi oleh Tujuan Hanya untuk Memenuhi Kebutuhan Akan kepuasan Batin Senimanya Jadi Hanya aspek Keindahan Yang nantinya Dimunculkan Seni Seni murni Diciptakan Berdasarkan Kreativitas Dan ekspresi Yang sangat pribadi Contoh karyanya Tadi Ada lukis Patung Grafis Keramik Seni Ini contoh Karya Seni Murni Lukisan Ini bentuknya Berarti Hanya memiliki Panjang Lebar Dua dimensi Ini kan seni lukis Hanya bisa dilihat Keindahan saja Tidak ada aspek Fungsi Kegunaan Yang membantu Aktivitas kita Sehari-hari Kemudian Contoh Seni Murni Yang kedua Adalah Patung Tampak Di sini Patung Ini Memiliki Panjang Lebar Tinggi Berarti Patung Merupakan Kelompok Karya seni Tiga Dimensi Bisa dilihat Dari berbagai Arah Tapi Kalau lukisan Hanya Dilihat Dari Satu Arah Saja Kemudian Seni Rupa Terapan Memiliki Nilai Fungsi Kegunaan Dan Nilai Keindahan Fungsi Kegunaan Artinya Di sini Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari Contoh Mungkin Hasbak Terus Kain Batik Untuk Baju Kemudian Seni Rupa Terapan Terdiri Dari Seni Kria Dan Desain Ya Ini Seni Kria Terapan Ini Contoh Batik Yang Bisa Dipakai Untuk Apa Baju Baju Untuk Pakaian Kemudian Di sini Ada Contoh Lampu Kap lampu Lampu Dekorasi Sangat Kuat Sekali Aspek Keindahannya Dan Fungsi Kegunaannya Sebagai Penerangan Kemudian Desain Poster Atau Sekarang Lebih Dikenal Dengan Desain Grafis Karena Proses Pembuatannya Menggunakan Proses Editing Menggunakan Aplikasi Photoshop Corel Ini Contoh-contoh Karyanya Dalam Karya Poster Ini Menggunakan Bahasa Gambar Simbolik Contoh Ini Tumpahkan Energimu Untuk Indonesia Jaya Ini Menumpahkan Semangatnya Untuk Mengisi Ruang Atau Celah-celah Yang Mungkin Akan Membuat Indonesia Rapuh Dengan Diisi Dengan Energi Ini Nanti Harapannya Ini Akan Merekat Sehingga Menjadi Sebuah Energi Yang Kuat Untuk Menuju Indonesia Yang Jaya Kemudian Maju Harus Tetap Bersatu Ini Menggambarkan Ada Siswa Ya Beberapa Siswa Laki-laki Perempuan Temannya Jatuh Ditolong Dibantu Ya Dalam Sebuah Semangat Persatuan Indonesia Dilambangkan Ada Bendera Menyatu Menuju Masa Depan Terakhir Ini adalah Desain Interior Berarti Memikirkan Sebuah Perancangan Tata Ruang Ya Kalau Interior Itu Berarti Di dalam Ruangan Beda Beda Lagi Kalau Desain Eksterior Itu Nanti Berarti Menata Tata Ruang Di Luar Ruangan Demikian Presentasi Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komentarnya Untuk Menjadi Dari Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh